Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di channel forum akademik ini Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Bagaimana cara untuk membuat atau menampilkan pilihan ukuran kertas F4 pada aplikasi Microsoft Word Tapi sebelum lanjut saya beritahukan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini dan belum subscribe Silahkan klik tombol subscribe-nya dulu dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video tutorial lainnya Baik teman-teman kita buka dulu Microsoft Word-nya ya Nah disini saya menggunakan Microsoft Word versi 2019 teman-teman Oke nah jadi ketika kita akan mengatur ukuran kertas itu kan biasanya kita klik ini ya Klik layout kemudian klik size ya Nah untuk ukuran F4 bisa teman-teman lihat disini Ukuran F4 belum ada ya Nah belum ada ya Jadi Microsoft Word tidak menyediakan pilihan ukuran kertas F4 disini Ya tidak ada Nah sehingga jika kita ingin menggunakan ukuran F4 Maka biasanya kita klik ini ya More paper size Lalu kita Kemudian disini kita berikan ukuran Biasanya 21,59 Lalu heightnya biasanya kita beri 33,02 Lalu kita klik OK Gitu ya biasanya ya Nah Sebetulnya teman-teman kita bisa menambahkan ukuran atau pilihan kertas F4 pada pilihan size disini Sehingga nanti tinggal kita klik atau pilih ukuran F4 disini teman-teman Nah caranya gimana? Caranya sangat mudah sekali ya teman-teman Oke kita tutup dulu Microsoft Word-nya Kita close Nah langkah pertama kita klik start teman-teman Ini klik start Kemudian disini ketikan control panel Oke kita klik Setelah itu cari pilihan hardware and sound teman-teman Ini ya Setelah itu klik bagian ini teman-teman View device and printer Kita klik ini Nah kemudian kita pilih dan klik printer yang akan kita setting teman-teman Nah sebaiknya printer yang kita setting itu kita jadikan sebagai default printer teman-teman Misal saya ingin klik printer yang ini Ingin menyetting printer yang ini Untuk dijadikan sebagai default printer Teman-teman klik kanan Lalu ini klik set as default printer Oke gitu ya Nah setelah sudah pilih dan klik printernya Kemudian klik ini teman-teman Klik print server properties Oke kita klik Nah setelah itu kita checklist yang ini teman-teman Kita checklist yang create a new form Oke Kemudian pada kotak isian form name ini Kita ubah namanya menjadi F4 teman-teman Oke kita ubah menjadi F4 Nah seperti ini ya Kemudian pada pilihan unit ini Unit Metric ini ya Pilihan unit Pilihan unit Setelah itu di bagian ini metric Lalu pada pilihan ini Pilihan weight dan height Ini kita ubah teman-teman Oke Nah untuk di bagian weight ini Atau paper gitu ya Kita ubah menjadi 21,59 21,59 Kemudian di bagian heightnya Atau tingginya Kita ubah menjadi 33,02 32,02 Oke Nah perlu teman-teman ingat Antara angka dan sentimeter Tidak boleh ada spasi ya Jadi kita perlu kasih spasi Ini ya Nah kemudian ini Di margin ini Kita isi Saya beri ukuran margin yang default Yaitu 2,54 cm Oke kita Ganti ini 2,54 cm Sama ya Yang ini Yang right Top bottom ini sama 2,54 cm Tinggal kita copy aja ini Lalu pastikan disini Dan juga disini Dan di bottom ini juga Oke Nah Seperti ini ya teman-teman Kalau sudah Teman-teman Klik save form ini Ya Nah Ini sudah masuk ya F4 ya Ini Setelah itu Kita klik close Oke Kita close ini Nah Dan sekarang kita coba Buka microsoft bootnya Kita cek di bagian layout Lalu save Apakah sudah muncul F4 nya Kita cek ke bawah scroll Nah ini ya Sudah muncul ya Ukuran F4 nya Oke kita klik Nah Maka ukuran kertas nya Berubah menjadi F4 Teman-teman Ya Nah Kalau microsoft bootnya Kita tutup Kita close Settingan ini Akan tetap Tersimpan ya teman-teman Nah Sehingga pada saat Kita buka microsoft bootnya Lagi Save F4 nya Masih muncul Teman-teman Masih muncul disini Ya Sudah ya Sudah muncul ya Nah Jadi Seperti itulah teman-teman Tutorial Bagaimana cara Untuk membuat Atau menampilkan Pilihan ukuran Kertas F4 Pada microsoft bootnya Ya Caranya sangat mudah sekali Teman-teman bisa perhatikan Jika belum Jika ada yang belum mengerti Silahkan Ketik di kolom komentar aja Oke Saya rasa cukup Pembahasan video kali ini Dan mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan Bisa bermanfaat Buat teman-teman semuanya Terima kasih sudah menonton video ini Dan sampai jumpa lagi Di channel Forma Akademik Pada video-video tutorial lainnya Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini